Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh kembali menghadap Engkau. Kami boleh kembali bersekutu bersama dengan jemaat di tempat ini. Kami boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan firmanmu yang adalah pedoman dalam hidup kami. Berilah kami hikmat ya Bapak untuk dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan dan kami bacakan. Dan biarlah firman ini tidak hanya sampai kami mengerti, tetapi firman yang hidup yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirman raya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pembacaan Alkitab kita terambil dari Lukas 1 ayat 39-45. Injil Lukas pasal 1 ayat 39-45. Marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat ayat yang genap akan Bapak Ibu bacakan sampai ayat 45. Lukas pasal 1 ayat 39 saya akan membacakannya. Maria dan Elisabeth, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Maranata. Bapak Ibu sekalian. Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi adik-adik. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini begitu hidup ibadah ini karena ada adik-adik dari ensemble Talita yang mengiringi kita dalam ibadah. Sungguh luar biasa. Dan kita juga memberi mereka apresiasi karena mereka boleh bangun pagi di pagi hari ini. Luar biasa. Padahal sudah libur ya. Sudah libur. Luar biasa. Bapak Ibu seperti tema kita hari ini. Berbahagialah ia yang telah percaya. Pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu sedang berbahagia? Berbahagia? Berbahagialah. Mungkin yang belum berbahagia sebentar setelah mendengar firman hari ini. Dia akan berbahagia. Karena Maria dan Elizabeth mau membagikan pengalaman berbahagia mereka pada kita di pagi hari ini. Bapak Ibu apa yang membuat kita bahagia biasanya? Kalau mendekati akhir tahun begini apa yang membuat kita bahagia? Kalau adik-adik, sebagian besar adik-adik sekolah minggu di sini ya. Apa yang membuat adik-adik senang? Libur? Raport yang bagus? Hasilnya bagus? Atau holiday? Liburan? Wah, itu membahagiakan pastinya. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini? Apa yang membuat kita berbahagia? Apa itu definisi berbahagia? Itu suatu perasaan. Perasaan yang di dalamnya ada kepuasan. Ada kenikmatan. Ada juga ucapan syukur. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan apa yang saya katakan tadi, berarti Bapak Ibu berbahagia. Tapi hari ini kita mau menyaksikan kisah bahagia dari dua ibu yang sedang berbahagia. Yaitu Maria dan Elisabeth. Mengapa Maria yang dari, kalau kita baca perikop sebelumnya di ayat 26 dari Nasaret, itu tempat asal Maria, mau mengunjungi Elisabeth yang berada di sebuah kota, itu ayat 39, sebuah kota di Yehuda. Itu perjalanan yang bukan dari sini ke ke Lapa Gading. Wah itu menurut kita sudah jauh. Tetapi ini lebih jauh lagi Bapak Ibu ya. Kalau penafsir mengatakan perjalanan ini bisa memakan waktu empat hari. Tapi mungkin kalau zaman dulu tidak ada kendaraan seperti kita yang bisa sebentar gitu bermil atau berkilometer. Sebentar bisa sebentar perjalanannya, tapi ini dia hanya bisa jadi berjalan kaki atau menunggangi keledai atau apapun. Atau binatang apapun. Tapi bisa memakan waktu empat hari lamanya. Dan mengapa seorang Maria, seorang perempuan muda ini mau menempu jalan sejauh itu. Yang memakan waktu empat hari lamanya itu. Mengapa? Apa yang membuat dia ingin segera bertemu dengan saudara sepupunya yang bernama Elisabeth? Apa yang mendorongnya? Kita tidak bisa melepaskan perikop ini dari perikop sebelumnya. Yang yaitu ayat 26 sampai 37. Itu peristiwa di mana Maria sebelum mengunjungi Elisabeth. Apa yang terjadi pada Maria? Kalau kita baca di ayat 31. Seorang malaikat mengunjungi Maria lalu berkata. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan hendaklah, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya, mengaruniakan kepadanya, takta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia sebelum mengunjungi Elisabeth menerima kabar yang mengejutkan. Mengejutkan. Karena bagaimana mungkin seorang perawan akan mengandung. Tetapi siapa yang akan dia kandung ini? Inilah yang lebih mengejutkan dan lebih membuat dia kagum. Bahwa yang akan dilahirkannya adalah anak Allah yang maha tinggi. Ini yang terjadi sebelum Maria mengunjungi Elisabeth. Lalu apa lagi? Kenapa harus apa hubungannya itu dengan Elisabeth? Kita baca selanjutnya. Di ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-enam bagi dia yang disebut mandul itu. Ini artinya Elisabeth juga telah mengandung. Bulan ke-enam artinya sudah memasuki bulan ke-enam. Wah kalau Bapak Ibu saya jadi Maria, tentu apa yang kita lakukan? Membuktikan apa yang kita dengar. Dan karena yang disebut oleh malaikat Tuhan adalah siapa tadi? Elisabeth. Sehingga dia ingin mengunjungi saudara sepupunya yang bernama Elisabeth. Jadi perjalanan yang memakan waktu empat hari lamanya tidak menjadi persoalan. Yang penting saya bisa bertemu dengan Elisabeth. Dia bisa bertemu dengan Elisabeth dan dia bisa membuktikan apakah yang disampaikan oleh malaikat Allah itu adalah benar atau tidak. Dan kalau secara sikis juga, ini menarik ya. Lukas selalu menceritakan hal-hal yang tidak diceritakan oleh Injil lain. Karena dia ingin mengungkap perasaan-perasaan di balik tokoh-tokoh yang dia ungkapkan. Secara sikis, Maria membutuhkan teman untuk berbagi. Bapak ibu-ibu yang ada di sini, pada saat kita tahu kita hamil, apa yang ingin kita lakukan? Apa menyimpannya dalam-dalam? Pasti kita ingin berbagi kabar sukacita yang kita rasakan. Maria mencari teman untuk berbagi. Dan karena dia tahu Elisabeth mengalami hal yang serupa dengan dia, Elisabeth itu sudah sangat tua, tapi bisa mengandung. Jadi, apa yang dialami Elisabeth serupa dengan yang dialami Maria, yaitu mengalami kejadian yang ajaib. Yang satu, sudah amat sangat tua, bisa mengandung. Yang satu, belum bersuami, belum pernah berhubungan dengan laki-laki, tapi bisa mengandung. Dua hal, dua kejadian yang di luar kuasa manusia. Jadi, Maria tahu, dia harus, kalau bahasa bekennya Bapak Ibu, curhat. Dia harus berbagi kepada siapa. Dan orang yang dia tuju adalah Elisabeth. Tapi, apakah Elisabeth orang yang tepat untuk berbagi kabar sukacita ini? Kita saksikan ayat selanjutnya. Di ayat 40 sampai ayat 45, itu menyatakan apa yang terjadi pada perjumpaan Maria dan Elisabeth. Setelah Maria tiba di rumah Elisabeth, di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Kedatangan Maria berpengaruh pada Elisabeth yang sudah memasuki bulan ke-6. Yang menyambut duluan kedatangan Maria adalah Yohanes dalam kandungan Elisabeth. Elisabeth belum berkata apa-apa. Tetapi yang menyambut duluan adalah melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Jadi ini anak yang menggugah mamanya. Jadi, kalau di umat Yahudi dulu mempercayai bahwa anak itu sudah punya rahim itu atau janin itu sudah punya kehidupannya. Dan apa yang dirasakan ibu terhadap janinnya itu nyata. Anak sudah merasakan apa yang dirasakan ibu. Dan kalau kita lihat ilmu kedokteran saat ini bahkan ada sekolah minggu buat ibu yang mengandung. Berarti anak dalam kandungan pun sudah bisa diajak bersekutu pada Tuhan. Jadi, yang menyambut duluan adalah anak dalam kandungan Elisabeth. Lalu Elisabeth dipenuhi dengan roh kudus dan apa yang menjadi respon Elisabeth atas kedatangan Maria. Kita baca selanjutnya. Bapak ibu. Lalu berserulah dengan suara nyaring diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih apakah Maria sia-sia datang kepada Elisabeth? Kalau kita mau tahu motivasi kedatangannya Maria dia sedang kebingungan dia mencari teman untuk bercerita dia mencari keteguhan hati apakah dia sia-sia datang kepada Elisabeth? setelah mendengar Elisabeth yang mengatakan berbahagialah engkau dari antara wanita kalau bapak ibu jadi Maria pada saat itu sia-siakah perjalanan empat hari lamanya itu? tidak tidak sia-sia karena apa? Maria mendengar ini lalu Maria mengucap syukur dan memberi puji-pujian kepada Allah dia yang bingung mencari pembenaran atas apa yang dikatakan malaikat dan dia datang kepada Elisabeth dan Elisabeth dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran itu ini yang menarik dari kisah hari ini bapak ibu bukan Maria yang menceritakan kisah hidupnya tetapi Elisabeth yang menyambut Maria dengan kisah hidupnya Elisabeth berkata disitu berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan itu berbicara tentang pengalaman Elisabeth yang lama menantikan keturunan tetapi pada usia lanjutnya Tuhan masih memberikan dia keturunan ini berbicara tentang pengalaman Elisabeth yang meneguhkan iman Maria jadi perjumpaan ini tidak sia-sia karena perjumpaan ini mendatangkan penguatan bagi Maria yang ditunjuk dan dipilih sebagai ibu dari juru selamat perjumpaan yang meneguhkan meneguhkan iman percaya luar biasa masing-masing dengan pengalamannya tapi saling menguatkan satu dengan lain ini yang dilakukan seorang Elisabeth kepada tamunya yaitu Maria jadi Maria mendapatkan apa yang dia inginkan yang menjadi tujuannya datang kepada Elisabeth Allah memberi jawaban lewat mulut Elisabeth ini luar biasa Elisabeth menyatakan imannya dan itu nampak di ayat 25 pasal 1 ayat 25 Elisabeth setelah dia tahu dia hamil dia berkata inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang karena memang di zaman itu bagi seorang perempuan belum mendapatkan keturunan itu menjadi aib tetapi Allah mengangkat Elisabeth dari pandangan itu Allah memberikan dia keturunan di usianya yang tidak mungkin lagi memiliki keturunan pengalaman Elisabeth dipakai Allah untuk menguatkan Maria yang sedang dipakai Allah untuk menjalankan rencananya ini perjumpaan yang sungguh-sungguh luar biasa kedua calon ibu yang saling menguatkan kalau tadi kembali lagi ke pertanyaannya apakah bapak ibu berbahagia hari ini kita melihat Elisabeth yang mengajak Maria ikut berbahagia ketika Elisabeth merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu Elisabeth mengajak Maria berbahagia karena percaya dan menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan Elisabeth tidak hanya berbahagia seorang diri dia mau berbagi kebahagiaan dan jika lo bapak ibu tadi menjawab ya saya sedang berbahagia hari ini kita ditantang maukah maukah kita ikut membahagiakan orang lain maukah kita dipanggil Tuhan untuk menyatakan iman percaya kita kepada orang lain maukah kita menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita kepada orang lain sehingga orang lain pun merasakan kebaikan Tuhan dan orang lain ikut berbahagia Elisabeth tidak bisa sampai pada tahap ini kalau Elisabeth belum bisa mengatakan Tuhan itu baik kepada dirinya sebelum bapak ibu terpanggil untuk menyatakan kebaikan kepada orang lain coba kita renungkan masing-masing kita renungkan kebaikan Tuhan apa yang sudah kita rasakan saya punya satu cerita ini bukan cuma cerita ini peristiwa yang nyata ketika saya melawat satu orang jemaat dia begitu terpukul dengan peristiwa dia mengalami PHK secara sepihak karena dia rasa dia tidak melakukan apa-apa yang merugikan perusahaannya dia begitu terpukul dia begitu terbeban dengan apa yang dia alami dia tidak bisa bangkit dia tidak bisa lagi bekerja dengan leluasa karena pikirannya masih tetap tertuju pada sakit hati balas dendam dan apapun dan apapun yang dia alami sebelumnya itu tidak menjadi satu-satunya penyebab penyebab lain yang membuat dia merasa berat bebannya terasa berat adalah sejak kecil dia selalu menyimpan dalam hati beban hidupnya kesakitannya sakit hatinya kepada orang-orang yang membuat mamanya sakit hati dia simpan terus dia simpan sampai kelak dia dewasa berumah tangga anaknya sudah berusia kurang lebih satu tahun dia simpan terus dan memuncak pada peristiwa dia di PHK dan dia benar-benar terpukul sekarang ketika kami mau kembali melawat dia dia tidak mau bertemu lagi dengan siapa-siapa selain istrinya tapi sebelum dia defense kepada orang-orang yang mau bertemu dengan dia dia mau bertemu waktu itu dia masih mau bertemu ketika kita tanya apa yang terjadi dia jawab saya khawatir saya tidak bisa menjadi ayah yang baik saya khawatir anak saya besok mau makan apa saya khawatir besok kami mau hidup bagaimana sampai kami yang melawat bertanya kenapa khawatir besok hari ini saja yang ditanyakan hari ini anaknya sudah makan belum hari ini kita masih bernafas kah hari ini masih ada yang menyayangi kita atau tidak kenapa harus memikirkan yang jauh di depan sana padahal hari ini kita tidak melakukan apa-apa itu yang dialami oleh kakak ini lalu dia terus-terus terpukul terpukul akhirnya sekarang dia tidak bisa menerima orang lain untuk berbicara dengan dia dia hanya berbicara sendiri dan memang dia harus butuh penanganan medis terlalu takut terlalu khawatir sampai tidak bisa melihat Tuhan masih bekerja di dalam hidupnya masih ada penyertaan Tuhan di dalam hidup terkadang kekhawatiran terlalu besar kita sampai tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita ketakutan semakin besar ketidakpercayaan yang semakin besar kita sampai tidak melihat bahwa kita tidak berjalan sendirian ada Tuhan bersama kita dan hari ini kita melihat Elizabeth membagikan kebaikan Tuhan kepada Maria sehingga Maria pun menyaksikan kebaikan Tuhan dalam dirinya Elizabeth tidak menyimpan kebahagiaannya seorang diri kalau Bapak Ibu sedang berbahagia saat ini bagikan di luar sana bagikan kepada orang lain jangan menyimpan kesuksesanmu sendiri jangan menyimpan kesenanganmu sendiri bagikan kepada orang lain jadi kalau kalian juga tidak punya harta tidak perlu dengan harta bisa membahagiakan orang lain kita masih punya pengalaman iman yang menguatkan orang lain tidak harus dengan materi kita punya pengalaman iman yang bisa kita bagi kepada orang lain yang mungkin orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan dalam dirinya sama seperti yang Elizabeth lakukan mari bagikan dan yang paling penting dalam pembacaan kita hari ini apa yang dilakukan Elizabeth bukan semata-mata kebaikan dan keunggulan Elizabeth ada yang bekerja di balik itu semua kalau kita mau kembali ke Alkitab kita lihat ayat 41 Elizabeth pun penuh dengan roh kudus jadi kalau Bapak Ibu mau membagikan kebahagiaan kita jangan berpikir karena kita orang lain bahagia kita hanya alatnya untuk bisa Tuhan pakai membahagiakan orang lain kebahagiaan yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan Tuhan sudah hadir di rumah yang mau kita lawat itu sebelum kita tiba di sana lalu kita dipakai Tuhan untuk meyakinkan orang itu bahwa kasih Allah sedang nyata dalam dirinya bukan kehebatan kita kalau kita dipakai seperti Elizabeth yang mengajak orang berbahagia itu bukan kebaikan kita Bapak Ibu itu kebaikan Tuhan itu kuasa Tuhan kita hanya alatnya untuk menyatakannya dalam hidup ini marilah kita berbahagia kalau hari ini kita diajak untuk berbahagia saya juga mau berbagi kisah saya saya mau mengajak Ibu Bapak berbagi kisah Bapak Ibu setelah kita keluar dari gedung gereja ini supaya orang lain ikut bahagia tapi saya mau memulai dari diri saya saya mau membagi kisah saya sebelum saya menutup khutbah saya saya mau bercerita sebelum saya menikah saya tidak langsung menjadi ibu yang berbahagia saya memulai rumah tangga saya dengan suami dengan ceripaya kami berdua seorang diri kami memulainya kami berusaha untuk hidup dengan hasil usaha kami lalu ketika kami menikah kami diberikan seorang anak yang kami namakan Fides yang artinya adalah dalam bahasa latin adalah percaya kami memulai rumah tangga kami dengan percaya lalu Fides ini lahir dengan kondisi prematur berat badannya kurang dari 2 kilo disitu saya benar-benar merasakan ini yang disebut percaya hidup mengandalkan Tuhan di tengah-tengah ketidak tidak mungkin ya saya merasa bayi saya terlalu kecil untuk bertahan hidup tetapi saya sudah sebelum dia lahir prematur saya sudah terlanjur menamai dia Fides yang artinya percaya lalu kami bergumul dengan kondisi anak kami yang prematur harus di inkubator selama sebulan dengan usaha kami berdua jiripaya kami berdua tanpa bantuan kedua orang tua kami kami melewati itu semua dan ketika kehidupan itu sudah berjalan persoalan yang satu sudah kami dapat lewati persoalan berikutnya lagi hadir dan anehnya persoalan berikutnya ini membuat saya tidak sanggup saya angkat tangan saya menyerah persoalan berikutnya adalah saya merasa Tuhan saya barusan punya anak prematur saya dikarunyakan lagi anak yang kedua selang waktu empat bulan lalu saya tidak bekerja suami saya seorang diri ditambah suami saya juga harus membiayai ibu dan adiknya saya bilang Tuhan saya angkat tangan saya tidak sanggup saya berada di titik saya tidak lagi melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya lalu saya memutuskan untuk retreat sejenak di keluarga saya di orang tua saya setelah retreat sejenak itu suami saya menelpon saya setelah selang beberapa minggu dia menelpon saya dan yang membuat saya sulit melupakan peristiwa ini adalah kata-katanya dia menelpon saya lalu dia berkata ketika saya mengeluh mengeluh dia berkata mah kalau hal yang lebih sulit kemarin ketika kita mengawali pernikahan kita bisa kita lewatin masakan kedepan kita tidak bisa lewatin kalau kemarin kita melihat Tuhan menopang kita masakan kedepan kita tidak melihat tangan Tuhan yang menopang kita kalau kemarin Tuhan menolong Fides sampai Fides bisa tetap hidup kenapa besok kita tidak bisa melihat anak itu bertumbuh dewasa dan hidup kenapa pengalaman iman yang kita dapatkan hari ini tidak menjadi batu loncatan untuk melangkah ke depan bahwa hidup kita sungguh amat diberkati oleh Tuhan mari kita renungkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita itu adalah pegangan kita untuk tetap berbahagia untuk tetap percaya karena dia yang kita percaya tidak pernah mengecewakan kita dia tetap hadir dia tetap bersama kita dia mungkin tidak bisa mengangkat beban kita dia mungkin tidak akan mengangkat beban kita tetapi dia akan terus bersama-sama dengan kita menopang kita untuk bersama-sama dengan kita mengangkat beban hidup kita kalau kemarin Tuhan sungguh baik sehingga Bapak Ibu masih bisa duduk di tempat ini menikmati karya Tuhan kenapa besok tidak jadi bagi kita yang masih tersendat untuk berbahagia hari inilah waktunya berbahagia karena firman hari ini melalui kisah Maria dan Elizabeth Tuhan mau bilang berbahagialah Bapak Ibu sekalian bagi kita yang percaya jadi kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup adalah berjaya saya sudah memulai kisah saya saya mengajak Bapak Ibu membagikan kisah Bapak Ibu keluar sana ke keluarga Bapak Ibu menjadi penguatan bagi kita semua Tuhan memakai mulut perkataan kita untuk membahagiakan orang lain selamat berbahagia selamat mengakhiri Advent keempat penantian kita yang terakhir dengan rasa bahagia karena kita semua umat yang percaya amin selamat menikmati